Pemilu Kepala Desa Serentak Bupati Bandung Barat bersama jajaran ASN beserta ratusan Kepala Desa Terpilih dan ribuan warga Kabupaten Bandung Barat melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Agung Asidik Jumat Pagi. Bulsai menggelar sholat subuh berjamaah, sebanyak 112 Kepala Desa Terpilih hasil pil KD Serentak 24 November 2019 lalu langsung dilantik oleh Bupati Bandung Barat dihadapan Forkopindase Bandung Barat, tamu undangan, serta ribuan simpatisan serta pendukung masing-masing KD Serentak. Pengambilan sumpah janji dan pelantikan dilaksanakan di lapangan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Bupati Bandung Barat Aumbara Sutisna mengatakan sebelum dilantik dirinya sengaja mengajak para kades terlantik untuk sholat subuh berjamaah agar mereka mengawali jabatan yang diembannya dengan hal yang baik. Selain itu diharapkan para kades tersebut ke depannya dapat melakukan hal serupa di setiap RW dan amanah dalam membangun serta menggali potensi desa agar lebih maju. Harus disosialisasikan di desa masing-masing tentunya, mudah-mudahan nanti kepala desa yang dilantik bisa keliling jabatan RW, bisa seperti itu. Dan tentunya mudah-mudahan jadi pimpinannya amanah, minima ingat akan terus sholat. Karena yang dilantik tadi ini sebetulnya kepala desa seluruhnya agamanya Islam. Dan kita bisa mendidik masyarakat barangkali membiasakan sholat subuh berjamaah dan tentunya ini akan dimudahkan oleh Allah untuk membangun desanya. Dan tentu saja mudah-mudahan pula desa yang baru saja dilantik, mudah-mudahan amanah, bisa memajukan pula desa dan bisa menggali potensi yang ada di desa. Di samping anggaran dari kabupaten, dari pusat, dan dari provinsi. Bupati berharap para kades yang dilantik dapat menjalankan tugas dan amanah sebaik-baiknya demi kemajuan masyarakat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV